Pemirsa Sidang Kasus Pembunuhan Wayang Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumal Wongso kembali digelar. Sidang menghadirkan saksi untuk informasi selengkapnya. Kita bergabung dengan Tika Beremaw dan Juru Kamera Irham Andri Aji bersama dengan Manai Sobirin langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tika, bagaimana perkembangan Sidang Jessica? Saksi siapa saja yang dihadirkan pada hari ini? Ya Egan, hari ini agenda dari persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli dengan terdakwa Jessica Kumal Wongso dalam kasus tewasnya Niwayan Mirna Salihin setelah meminum kopi yang bersianida di sebuah kafe di kawasan Grand Indonesia Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2016 yang lalu. Ada pun dua saksi dari Jaksa Penuntut Umum ini dihadirkan, diantaranya adalah ahli toksikologi forensik, dia ini adalah Imade Agus Gelgel Wirasuta. Imade Agus Gelgel ini merupakan salah satu saksi atau ahli toksikologi yang dulunya sempat menangani kasus pembunuhan dari seorang aktivis yaitu Munir pada beberapa tahun yang lalu. Dan saksi ahli yang kedua yang dihadirkan di sini adalah ahli pidana dari Universitas Gajah Mada yaitu Prof. Eddie Os Hyarich. Dan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini dipimpin langsung oleh hakim utama yaitu Kusworo. Dan memang ini adalah persidangan yang ke-14 kalinya setelah pada hari Kamis, Minggu atau pekan yang lalu sidang mendengarkan keterangan saksi ahli ini ditunda dengan alasan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa ini sakit. Atau mengalami demam karena radang tenggorokan sehingga persidangan akhirnya memutuskan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini ditunda hingga hari ini. Dan memang Jessica tadi pada pukul 10 telah terlihat di dalam ruang sidang dan mengaku sehat setelah sebelumnya sempat dirawat di sebuah klinik di rutan Pondok Bambu tempat ia ditahan saat ini. Egan Ya Tika, apa yang disampaikan dari keluarga Wayan Binah Salehin maupun dari pengacara Jessica Kumala Wongso berkaitan dengan sidang hari ini? Ya Egan, memang belum ada keterangan dari pihak keluarga maupun dari pihak pengacara Jessica Kumala Wongso untuk persidangan yang menghadirkan dua orang saksi ahli pada hari ini. Namun untuk keterangan saksi ahli yang kami dengarkan pada hari ini dan sampai saat ini pun masih terus berjalan mendengarkan keterangan saksi ahli yaitu ahli toksikologi forensik Imade Agus ini. Ia mengatakan bahwa dia mencocokkan keterangan dari berkas acara pemeriksaan Hani sebagai orang yang terdekat dengan korban pada saat korban ini mengalami atau korban Mirna Salehin ini tewas di sebuah kafe ini. Dan ia memang dapat memastikan bahwa racun yang menewaskan dari Mirna Salehin ini memang terdapat di dalam kopi bersianida tersebut. Dan memang dalam BAP Hani ini tercatat bahwa dia melihat bahwa setelah Mirna minum kopi yang disajikan tersebut dia langsung mengalami iritasi lalu diikuti dengan gejala tubuh seperti pusing lalu kejang-kejang dan tewas dalam kurung waktu kurang lebih 30 menit. Dan ia menjelaskan alasan mengapa kadar cyanida yang ditemukan di dalam jenazah dari Mirna Salehin ini memang lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan jumlah atau kadar cyanida yang seharusnya ada untuk dapat membunuh seseorang. Dan ia mengatakan bahwa racun yang masuk ke dalam lambung ini memang membuat kadar asam lambung dalam tubuh korban ini menjadi tinggi sehingga tubuh seseorang ini atau tubuh dari korban ini berusaha melakukan penetralan asam lambung. Namun karena tingginya asam lambung akibat racun membuat lambung korosif dan mengalami pendarahan. Sehingga gas racun dalam tubuh ini masuk ke dalam darah dari korban Mirna Salehin. Ditambah lagi otopsi baru dilakukan setelah korban 3 hari meninggal sehingga senyawa racun dalam tubuh ini setelah meninggal ini dapat terdistribusi ke bagian tubuh mana saja sehingga mengurangi kadar racun cyanida di dalam tubuh Mirna. Sehingga pada keterangan ahli sebelumnya mengatakan bahwa kadar racun cyanida yang terdapat di dalam lambung korban ini hanya berjumlah 0,2 miligram. Sedangkan untuk saksi ahli lainnya yaitu ahli pidana Profesor Edy ini belum memberikan keterangan dan kita tunggu nantinya keterangan dari saksi ahli. Selain itu Egan informasi juga bahwa sidang kasus kematian Mirna Salehin ini sudah digelar 14 kali. Sesuai agenda pengadilan negeri Jakarta Pusat seluruh saksi dari Jaksa Penuntut Umum akan dimintai keterangan Majelis Hakim selama Agustus ini. Dalam sidang terakhir yang digelar pekan lalu terungkap berdasarkan berita acara pemeriksaan Polda Metro Jaya bahwa ada sejumlah nama yang diduga menaburkan cyanida ke dalam es kopi Vietnam yang diseruput korban Mirna Salehin. Ada tiga orang yang diduga yakni terdakwa Jessica Wongso serta dua orang pegawai Cafe Olivier Agus Triyono dan juga Rangga Dwi Saputra. Agus Triyono adalah orang yang menghidangkan es kopi Vietnam kepada korban Mirna Salehin sedangkan Rangga Dwi Saputra adalah barista atau orang yang membuat es kopi Vietnam. Sidang ke-14 yang digelar hari ini masih mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Selama di periode Jessica mengalami kondisi emosi yang gak nyamal ini di keluarganya. Padahal sebelumnya dia menyatakan dan dikatakan dia juga hubungannya dekat. Itu yang tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.